Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang tutorial atau cara mengatasi search bar Search bar yang tidak bisa berfungsi pada Windows 11 Search bar ini adalah sebuah kolom pencarian atau fitur pencarian yang ada pada Windows 11 Lebih detailnya adalah ini Fitur ini biasanya tidak bisa digunakan pada Windows 11 Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya, silakan teman-teman pertama lakukan klik pada logo Windows Plus Kemudian masuk ke bagian settings Dan yang pertama, pastikan untuk PC itu up to date ya PC itu selalu up to date Tidak ada ini ya, harus selalu up to date Pastikan dia menggunakan update yang terbaru Kita bisa cek pada update Kita search pada fitur update, nanti akan muncul Nah, ini di Windows 8 klik pada Windows Update Settings Nah, pada Windows Update ini silakan pastikan menggunakan versi yang terbaru Karena Windows 11 ini masih dalam tahap pengembangan Jadi, teman-teman pastikan menggunakan versi yang terbaru Nanti bisa kalian lakukan cek for update Ini saya baru update jam 8.52 sih Tapi, bisa teman-teman lakukan cek for update Untuk memastikan bahwa versi Windows yang dipakai oleh teman-teman itu Menggunakan versi yang terbaru Nah, ini saya sudah up to date Nah, berikutnya Cara yang kedua adalah silakan teman-teman masuk ke setting lagi Kita ini close dulu Teman-teman masuk ke setting lagi ya Nah, kemudian Pada setting ini Pilih pada bagian Update Settings Security Nah, pada Windows Update Security ini Pilih pada Troubleshoot Pada Troubleshoot ini nanti Klik Run Troubleshoot When Automatically Nah, pada Troubleshoot ini nanti dia Akan mencari Troubleshoot atau mencari masalah yang terjadi pada Search bar Windows 11 nya Begitu ya Kemudian Apalagi Kita cek di sistem Mungkin itu saja sih Untuk yang kali ini Karena di Windows 11 ini Belum terlalu Belum terlalu Cepat ya Belum terlalu Mungkin belum terlalu sempurna Untuk Windows 11 ini Jadi Teman-teman nanti bisa Lakukan Yang penting pertama Up to date Kemudian yang kedua nanti Klik restart pada PC Nanti restart dulu PC nya Nanti yang kedua Cek bahwa dia menggunakan Versi yang up to date Kemudian nanti Di Run Out Troubleshoot ini Diklik Automatically Maka dia akan Mencari Fitur mana yang tidak berfungsi Maka dia akan Langsung Mencari Ininya ya Solusinya gitu Itu bisa Atau teman-teman bisa klik Additional Troubleshooter Nanti kemudian Cari pada Search Fitur Search Nah ini Search Indexing Kemudian klik Run Troubleshooter Nanti dia akan Melakukan Troubleshooter sendiri Dan Mencari solusi Untuk masalah pada Komputer yang Tidak bisa membuka Search bar Di Windows 11 Oke mungkin itu saja Untuk video Singkat ini Yang pertama Silahkan nanti Teman-teman restart PC Yang kedua Pastikan untuk Windows nya itu Up to date Ya Up to date Kemudian Yang berikutnya adalah Mereport Atau melaporkan Troubleshooter Dengan cara ini di klik Run Troubleshooter Automatically Kemudian pada Klik pada Additional Troubleshooter Nah pada Additional Troubleshooter ini Klik pada Search Indexing Kemudian klik Run Troubleshooter Oke itu saja Semoga bisa bermanfaat Di video kali ini Dan Sampai jumpa Pada video saya Yang lainnya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati